Aku juga kan mempraktekan Pray, pray Gini, Allah Akbar Mereka tetap sama sekali gak ngerti Assalamualaikum Welcome to Pernodaisi Channel Hai gengs Sekali ini aku mau cerita pengalaman Tentang puasa Ramadan Di negara Jepang Negara matahari terbit Kalau dibilang susah Menurutku lumayan susah ya Karena kalau di negara 4 musim Itu kan kita puasanya Durasi puasanya menyesuaikan Kalau emang pas musimnya banyak siangnya Ya otomatis kita puasanya bakal lebih lama Tapi kalau pas musim dingin Puasanya ya otomatis puasa kita lebih cepat Karena siangnya kan lebih pendek Beda kalau di Indonesia itu kan rata-rata 12 sampai 13 jam ya Nah kalau disini itu 16 jam Hampir 16 jam Ya kalau untuk yang udah terbiasa mungkin gak masalah ya Cuma kalau untuk yang kita Terutama dari Indonesia Yang gak terbiasa puasa dengan durasi itu Ya menurutku itu lumayan Lumayan menguras tenaga Apalagi karena disini tujuanku kan Kita emang traveling Jadi jalan-jalan otomatis kita banyak jalannya juga Udah puasa Terus banyak jalannya Terus juga gak makan sahur Nah itu yang repot juga Kenapa gak makan sahur? Pertama Karena mungkin kalau di hostelkan Semuanya penginapan itu punya dapur Ya kalau emang pas ada dapurnya Alhamdulillah nanti bisa sahur Cuma karena kita waktu tidur kita itu sebentar banget Jadi biasanya tidurnya tuh jam Cuma 1 sampai 2 jam Jam 11 gitu baru tidur Atau jam 10 Nanti kayak jam 2an gitu harus bangun sahur Padahal belum lagi kita Kita belum masak Belum mempersiapkan apa yang mau dimakan sahur Dan kita juga seharian itu udah capek Jalan-jalan kan Jadi posisinya badan tuh butuh istirahat gitu Jadi alhasil Kalau aku biasanya Sahurnya itu pas malam hari Jadi malam hari makan yang banyak Habis itu tidur Melar deh Ini aja baru Jepang ya Belum lagi kalau di Rusia Atau mungkin yang negara-negara yang deket Kutuplah Itu kan biasanya pasti bakal lebih lama puasanya kan Ada yang sampai puasa 18 jam juga Ada yang 20 han jam Soal cari makanan yang halal Nah disini aku sama sekali gak nyobain makanan satu pun Karena Eh ada yang onigiri Yang dibeliin temanku juga itu Kalau makanan yang jajanan-jajanan di pinggir jalan itu sama sekali gak nyoba Karena ya kebanyakan Kalau gak ada alkoholnya ada babinya kan Daging babi kita gak tahu Entah itu daging entah itu minyak babi Pokoknya kehalalannya itu gak bisa dijamin gitu loh Jadi ya menghindari itu daripada makan mending gak usah dulu Jadinya kalau selama Ramadan disini aku makannya itu Pertama onigiri yang dibeliin sama temanku Terus kita makan energen Eh makan minum Minum energen Terus juga aku udah bawa mie instan itu dari Indonesia banyak Jadinya nanti kita makan itu Ya pokoknya itu terus Gak berubah Gak nyoba makanan Ya di luar Misal pun kalau emang Mau cari makanan halal Ya bisa sih Kemarin aku sama temenku disuruh buat download Aplikasi namanya Halanafi Disitu nanti kita bisa Cari restoran halal Terus juga masjid Yang terdekat Kayak gitu Kalau aku Karena Biaya hidup di Jepang tuh mahal banget ya Tinggi banget Karena jadinya mending Harus ada budget yang di press atau di irit Ya salah satunya adalah budget untuk makan Jadinya Ya itu tadi Untuk ngirit makannya adalah Makan mie Monigiri Energen Ya semacam itulah Nah itu kalau untuk yang puasa Kalau untuk sholat Aku bener-bener ngerasain Tantangan buat sholat disini tuh kemarin Waktu kemarin itu Kita udah muter-muter Cari mushola Ataupun tempat sholat Dari aplikasi Halanafi itu Cuma di aplikasinya itu Ngarahinnya di Google Maps kan Itu gak pas Jadi kita udah tanya Beberapa restoran Dan kebanyakan Orang-orang Jepang itu Gak tau prayer room Jadi kalau disini kan sebutannya Tempat sholat itu kan prayer room Mereka ketika aku tanya Do you know where is the prayer room The nearest prayer room Huh? Prayer room Prayer room Jadi kayak bingung Prayer room apaan Kayak gitu Terus aku bilang Muslim for muslim Ah iya iya I know Jadi Kalau nyebut kata muslim baru tau Tapi banyak juga yang aku udah bilang For muslim Muslim pray Mereka tetep gak enge gitu Banyak juga yang kayak gitu Jadi menurutku kayaknya Orang Jepang itu masih Bener-bener awan gitu Sama yang namanya Agama Islam Sama yang namanya Aku juga kan mempraktekan Pray pray Gini Allahu Akbar Mereka tetep sama sekali gak ngerti Maksudnya Jadi Emang masih Banyak yang awam sih Soal Islam Soal gimana Cara ibadah orang Islam Aku kayak gini Kayak gini pun gak tau Ah iya Ada juga Kalau pengalaman Buka bersama Di salah satu masjid Terbesar yang ada di Tokyo Yaitu Masjid Cami Disitu Aduh Seneng banget rasanya Karena Bener-bener bisa ngerasain ya Ramadan kayak di Indonesia gitu Kita bisa sholat rawai Kita bisa buka Puasa bersama Dan Disana juga Buka puasanya tuh Gak cuma sama Temen-temen Indonesia Ataupun masyarakat Seperti biasanya Tapi Masyarakat dari berbagai negara Kita bisa Bertukar Aya Saling kenal gitu lah ya Terus Makanannya juga itu Disitu kita disajiin Makanan khas Turki Jadi kalau emang Misal Pas pambu Ke Jepang Pas lagi Bulan Ramadan Kalau saranin Kalau Emang mau cari Buka puasa gratis Bisa Ke Masjid Cami Yang ada di Tokyo Oke Itu dulu Vlog tentang Ramadhan Di negeri Orang Di Jepang Kalau ada pertanyaan Bisa langsung Sampaikan di kolom Komentar di bawah ini Ataupun Kalau kamu suka Video ini Please like Dan subscribe Channel Eki Arum Hasanah See you in the next video Dadah Wassalamualaikum Wr. Wb Dukung konten positif Di Youtube Bye Bye Bukung konten positif